Selamat datang ke channel youtube saya, Andrian Permandi di mana kamu bisa melihat pembahasan soal-soal TOPOL dan hari ini kita akan membahas soal-soal TOPOL struktur, 40 soal TOPOL struktur lengkap dengan pembahasan dan jawabannya. Dan saya ditemani dengan mahasiswa-mahasiswa yang cantik dan ganteng ini dari UM Cirebuan, dan kita akan membahas tes progres yang mereka memiliki minggu lalu. Untuk kamu semua yang menonton rekaman dari pembahasan soal ini, kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu 40 soal TOPOL struktur yang bisa kamu lihat di deskripsi dari rekaman video ini. Kita mulai dari nomor 1. Udah senyum-senyum gitu aja. Oke kita langsung ke soal nomor 1. Seperti biasa kalau kita mengerjakan soal dari sentence completion seperti ini, kita lihat dulu yang kosongnya apa. Lihat belakang dan lihat depannya. Seperti itu ya. Jadi cara yang biasa kita lakukan adalah melihat bagian kosongnya lalu di belakang dan di depannya ada apa. Seperti itu. Di belakang dari bagian kosong ini ada noun yaitu men. Jadi kita perlu relatif pronoun sebenarnya untuk soal ini. Jadi relatif pronoun yang digunakan untuk menjelaskan men. Seperti relatif pronoun yang dipakai untuk menjelaskan men. Jadi relatif pronoun kan disini hanya ada B dan D ya. Jadi kita lihat dulu of sama about. Nah karena ini men ini adalah orang, relatif pronoun yang cocok yang mana? Ada yang tahu? Ada mungkin? Untuk orang itu relatif pronounnya. Jawabannya maksudnya Pak? Jawabannya. Yang B. Yang B, betul. About whom. Karena whom itu seperti who, dia menjelaskan orang kan. Men disini adalah seseorang. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk nomor satu ini. Bravo ya. Oke. Lanjut ke soal nomor dua. Ke soal nomor dua ini. Oke. Kita lihat soalnya seperti biasa. Yang kosongnya itu apa sih? Bisa lihat belakang sama depannya ya. Oke. Nah disini. Yang kosong. Ada kosong disini. Terus di belakangnya itu ada. Itu ada verb. Ya ada verb. Nah ada verb. Lalu subjek dari verb ini yang mana? Subjek dari verb ini adalah Indiana University. Oke. Nah jadi kan udah ketemu nih subjek verbnya. Kalau udah ketemu subjek verbnya. Berarti kalimatnya sudah utuh kan sebenarnya. Kalimatnya udah utuh. Nah kemungkinan besar kalau sudah menemukan subjek verb. Karena kalimatnya udah utuh. Berarti kita perlu temukan bentuk kata lainnya. Apakah itu objek atau komplement dan lain sebagainya kan. Nah untuk soal ini. Yang hilang itu kan di depannya ada kata town ya. Di depannya ada kata town. Town ini kan berarti kata benda ya. Noun. Town itu kan kota ya. Kota. Oke. Itu noun. Dan noun itu bisa jadi. Bentuknya bisa atau fungsinya bisa jadi beberapa. Tapi kalau kita lihat town itu. Dia keterangan waktu atau keterangan tempat? Ada yang tau? Anissa mungkin itu keterangan waktu atau keterangan tempat? Keterangan tempat? Keterangan tempat. Betul. Dan kalau keterangan tempat itu. Perlu apa sih penandanya? Ada yang tau? Untuk location itu. Kira-kira perlu apa? Kan kalau kita nih mau bilang. Saya belajar di sekolah. Di sekolahnya itu harus ada apa nih? Misalnya I. In. Ya betul ada in. Bila ya. Jadi ada repositions. Oke. Karena ada kata located. Dan kemungkinan besar ini adalah keterangan waktu. Eh maaf. Keterangan tepat. Nah jadi kita pilih jawaban yang ada in-nya. Aku coret dulu yang tidak ada in. Oke. Eh he he. Jadi antara in a small midwestern town. Atau in small midwestern town. Yang paling tepat yang mana ini kira-kira. In a small midwestern town. Atau in small midwestern town. Yang B. Yang B. Oke. Kenapa yang B tau? Karena ada apa nih? Karena ada E nya Pak. Karena ada E. Jadi setiap kali ada kata benda itu. Kita harus menunjukkan jumlahnya ya. Dan town di sini. Kemungkinan besar jumlahnya hanya satu. Dan kalau satu. Dia perlu artikel E. So number two is B. Oke. Great job. Let's go to the next number. Number three. Number tiga. Blah blah blah. Eugene was regarded as the foremost American dramatist. Yang kosongnya apa? Lihat depannya ada apa. Nah. Nah. Kita perlu lihat dulu. Ini kalimatnya udah lengkap atau belum. Jadi apakah sudah ada subject verbnya gak sih. Gitu kan. Nah. Eugene O'Neill ini subjectnya. Was regarded. Ini. Verbnya. Seperti itu. As the foremost American dentist. Ya berarti ini hanya satu subject. Satu verb. Nah yang kosong ini kemungkinan apa? Begitu kan. Nah. His life. His life. Waktu itu kita pernah belajar soal time expressions ya. Time expressions. Jadi kan life disini kehidupan dia itu menunjukkan waktu ya. Menunjukkan waktu. Sepanjang hidupnya. Ini di pembahasan kita tentang time expressions. Jadi kalau untuk time expressions sama seperti place expressions yang ada di soal sebelumnya. Dia perlu preposition. His life disini perlu preposition ya. Nah. Menurut kalian preposition yang paling tepat untuk his life disini apa? Kira-kira. I TIME口 Ownbang ακbagsaterra Say guys. Dulu begini. Dulu begini. Dulu. Dulu. During his life. During. During his life. During his life, ya. Jadi, ini adalah, time expressions atau modifying phrase. Dan kalau modifying phrase itu perlu preposisi Dan preposisi yang tepat untuk menjelaskan his life Karena his life itu kan periode waktunya Dari titik A sampai titik Z mungkin ya Dan dari A ke Z itu kan preposisi yang tepat yang digunakan adalah during his life Oke, great Let's go to the next number, number 4 Okay, number 4, let's see Okay, some Let's see number 4 Number 4 Social Security Act of 1935 was written to ensure workers against unemployment Number 4 Seperti biasa yang kosongnya apa, depannya ada apa Di depannya ada Social Security Act Kita tandai dulu ini kemungkinan bisa berfungsi jadi apapun ya, tergantung Setelahnya ada apa, ada was written Ini verb Nah, berarti kan kita perlu cari subject verb ini yang mana Jadi kemungkinan si Social Security Act ini adalah subjectnya Karena kita udah nemu verbnya disini Ini one clause, sentences with one clause atau one clause sentence ya Yang waktu itu kita bahas Kedepannya kalau ada preposisi pokoknya coret aja Karena dia nggak akan jadi subject, dia nggak akan jadi verb Jadi ini adalah one clause sentence ya Nah, Social Security Act ini kan kata benda ya Atau noun phrase Kalau ini hanya one clause, kalau ini one clause Berarti nggak akan mungkin ada conjunction Atau nggak akan mungkin ada preposisi karena hanya one clause Conjunction itu kan muncul kalau dia jadi complex sentence Jadi kita coret dulu yang conjunctions dan prepositions Jadi udah langsung ketemu jawabannya A The Social Security Jadi si noun ini, si kata benda ini itu Atau noun phrase ini hanya perlu artikel the saja Untuk menjelaskan act ya Social Security Act Itu kan suatu nama ya Dan suatu nama itu biasanya memakai definite article the Let's go to number five Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ya Terutama Anissa kalau mau nanya Anissa Who is looking sharp today? Alright Let's go to number five Waktu itu kita pernah bahas tentang question word Question wordnya masih ingat nggak yang tentang Pembahasan inversion atau inverted Inverted structure ya Jadi untuk nomor lima ini Biasanya kalau kita nanya itu Kalau kita buat pertanyaan Itu kan biasanya how Pertanyaan ya How verb subject kan Kalau nanya Kalau pertanyaan ya Jadi misalnya How do you bla 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 Kan kayak gitu ya Ini bentuk pertanyaan Namun waktu itu Waktu kita belajar tentang inverted structure Atau inversion Kalau bentuk pertanyaannya jadi pernyataan Jadi pernyataan Si strukturnya itu balik lagi Jadi standar subject verb Oke Jadi How Ya Verb dulu Ya maaf Standar subject verb Ya Subject Verb Tapi dilihatnya dari sini Chemists are not sure Oke Memang disininya harus jadi how Subject verb Ya Namun biasanya suka ada adverb kan Nah disini Sebenarnya Antara A dan C Cuman si adverb precisely itu Posisinya harusnya disini Word ordernya Karena dia menjelaskan Are not sure nya Ya jadi jawaban nomor 5 ini adalah C Dan coba kita lihat nih Polanya how kan How itu Question word Question word Cold fusion Subject Can occur Verb Ya kan Jadi Kalau bentuk Kalau kata tanya Yang biasa dipakai untuk pertanyaan Diubah menjadi pernyataan Maka strukturnya kembali ke Struktur subject verb Kalau dia bentuknya pertanyaan Maka verb subject Gitu kan Sebenarnya Maksud dari inverted structure itu seperti itu Nah disini Bentuk kalimatnya pernyataan Jadi Question word dulu Subject Verb Preslicely ini memang dibuat untuk membingungkan kita Karena Sebenarnya si adverb precisely ini itu untuk menjelaskan verb sebelumnya I'm not sure ini tadi Ya jadi ini adalah Complex sentence Awalnya itu dari Subject verb yang pertamanya ini Chemists are not sure Terus Ini clause yang pertama Clause yang keduanya How confusion can occur Jadi Seperti ini Oke Oke Lanjut ya Nomor 6 Kalau ada pertanyaan langsung aja Unmute Yeah Yourself And just ask me The questions Oke Sambil kita lihat Fili yang lagi sibuk di sekolahnya Sepertinya Tapi masih semangat belajar Oke Mudah-mudahan Fili nanti jadi kepala sekolah ya Fili Oke Great Let's go to the next number Number 6 Ada yang masih ingat gak Kalau muncul just Atau only Di depan Itu tentang apa sih Materinya Tentang apa Negative expression Negative expression bukan sih pak Memang kita Pembahasannya Barengan sama negative expression sih Sebenarnya ada Tapi waktu kita bahas negative expression itu tuh Yang negative verb Subject kayak gitu ya Ini tuh tentang Waktu itu kita ngebahas tentang apa sih Yang kebalik-kebalik gini tuh Tentang Inverted structure ya Atau Inversion Inverted structure Inverted structure tuh Yang dibulak-balik Cuman memang mungkin ada ingatnya Kita bahas inverted structure tuh Pas bagian yang negatifnya Ya kayak Rarely ya gitu ya Rarely di depannya Nah baru Tapi konsepnya sama sih Jadi Intinya soal ini tentang Inversion Jadi kalau Inversion itu Salah satu cirinya Dia ada Just di depan Atau Only di depan Atau Rarely di depan Terus nanti jadi kebalik tuh Jadi Kebalik si Susunan Subject verbnya Jadi untuk Nomor 6 ini Jawabannya itu Delta Kenapa Karena 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 Ini bentuknya di Inverted Dan inverted itu kan Cirinya Ini place ya Place expression Kenapa place Karena Massachusetts cause Ini adalah Keterangan tepat Jadi Strukturnya itu place Verb Subject Jadi si place nya itu Massachusetts cause Is nya itu Verb nya To be itu sama aja kan Verb Verb juga Martha's vineyard Noun Atau kata benda Yang menjadi Subject dari kalimat ini Ini inverted structure Namanya Cirinya itu pokoknya Kalau ada just di depan Ada only di depan Ada rarely di depan Maka pilihlah jawaban Yang strukturnya Seperti ini Verb subject nya Jadi Di inversi Atau kebalik Di balik Tau gak Si kalimat awalnya itu Kalimat yang belum dibaliknya itu Kayak gimana Menurut kalian Kalimat yang enggak Di baliknya itu gimana Di sini Ya Osi Mulutnya bergerak Ya Osi gimana Marta's vineyard Is Betul The Massacost Bener gak sih Jadi Marta's vineyard Is just Off The Massachusetts Calls Gitu Artemat awalnya Seperti itu Jadi Marta's vineyard Is just Off the Massachusetts Cause Popular Summer Resort Area Nah Tapi karena ada Just Penggunaan Just Bisa dibalik Jadi Si Place nya Place expression nya Ditaruh di depan Ini pembahasan kita Tentang Inverted Structure Oke Sambil di Lihat dulu Let's go to Number 7 7 Ada yang Mau coba jawab Number 7 Jawabannya Ini kosong Lihat depan dan belakangnya Apa Belakangnya Franchising Subject Offers Verb Many advantages To small business owner Blah 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 Problematic Kalau kita lihat Pilihan jawabannya Ini Tentang Multiple clause Atau Complex sentence Multiple clause itu Seperti biasa SV CSV Jadi Kalau udah muncul Satu subject Satu verb Akan kemungkinan Muncul ke junction Atau connector Ini Dan subject Kedua Dan Verb Kedua Jadi Yang kosong ini Kemungkinan adalah CSP Berarti Kita coret dulu Yang bukan CSP It is Itu hanya Subject Verb aja Bukan CSP Despite It Bukan CSP Coret lagi Antara dua ini However it is Atau Even though It is What do you think Where is the answer Yang A bukan However However Okay However itu Termasuk ke junction Bukan itu Ad first Memang kita Suka ngira However itu Kayak Kenjang Karena Ngehubungin Padahal Enggak However Itu Adverb Tapi Kita Ngeh Sekarang Kalau However Itu Bukan Kenjang Itu Adverb Dan Biasanya Dia Muncul Setelah Titik Titik However Terus Koma Uniknya However Sebagai Adverb Jadi Dia Munculnya Titik Dulu However Aduh Tulisan saya Ini Gilek Koma Terus Ada Subject Tapi Dia Bukan Berfungsi Sebagai Conjunction Jadi Kita Coret Jawabannya Bravo Oke Number Eight Number Eight Number Eight Oke Hold on Not responding Ya Right Number Eight Kita Lihat Dulu Although Jadi Apa Moskets Jadi Apa Jadi Subject Hate Jadi Apa Oke Berarti Ini CSP Kalau Sudah Muncul Koma Akan Muncul Apa Kalau Sudah Muncul CSP Subject Sama Verb Berarti Yang Bukan Subject Verb Yang Susunannya Bukan Subject Verb Kita Coret Yang Mana Yang Kita Coret Yang A Sama B Antara C Sama D Ini Word Order Susunan Katanya Berarti Kalau Kita Tahu Mana Yang Betul Susunan Katanya Untuk Nomor Delapan Apakah They Can 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 Yang Enak Yang Mana Can 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 Do Can Tahu Enak Karena Subject Can Itu Models Kan Verb Oke, let's go to number 9, write, let's see number 9, American author John Updike blah 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 spend his boyhood in Shellington, Pennsylvania. Untuk nomor 9 ini, ada yang tahu kalau kita nih kalau kita misalnya nemu kalimat yang diupdate dua koma kayak gini tuh ini ciri-cirinya apa nih yang diupdate koma-koma dua kayak gini, ada yang masih ingat, tentang ini yang apositif, kita bicara tentang apositif ya, apositif itu hanya kumpulan kata saja, dia bukan subjek, dia bukan verb. Tandanya biasanya diupdate dua koma, terus dia menjelaskan subjek kalimat atau menjelaskan noun-nya. Jadi fungsinya itu hanya menjelaskan saja si John Updike itu siapa sih gitu kan. Jadi kan walaupun ini panjang, walaupun si pilihan jawabannya panjang, tapi kalau kita udah tahu cirinya itu adalah dua koma seperti ini, dan kita sudah tahu ini adalah tentang apositif, yaudah pilih aja yang nggak ada verb-nya gitu, atau nggak ada verb, nggak ada conjunctions, nggak ada, pokoknya dia hanya kumpulan kata, biasanya hanya kumpulan kata saja. Di sini yang pilihan jawaban ini, yang nggak ada verb, nggak ada conjunction, itu yang mana? Yang C. Ya, betul. Jadi apositif, gitu aja. Pilih aja yang nggak ada verb, nggak ada conjunction. Yang A kan ada verb-nya nih, was, berarti coret, was. Yang B ada whom, coret, whom. Yang D, justru ini ada subjek verb-nya, coret. Jadi D. D itu, dia hanya the only child of a high school mathematics teacher. Ini hanya phrase saja, kumpulan kata. Oke, seperti itu. Baik, lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini, Kalau kalian udah langsung liat pilihan jawabannya hanya terdiri dari beberapa conjunction, connector, atau preposition, berarti ya, ini soalnya untuk menentukan apakah kalimatnya perlu menggunakan conjunction atau connector. Intinya sih seperti itu. Nah, cara kita tahu ini conjunction atau connect, apa, conjunction, bukan connector, ya. Apakah kita perlu menggunakan conjunction atau preposition, ya, atau mungkin bentuk kata lainnya, ya. Lihat dulu yang kosongnya apa, di depannya ada apa, dan di belakangnya ada apa. Di depannya ada it involve. Ada yang tahu it involve ini berarti jadi apa nih, fungsinya it dan involve itu, it apa, involve apa. Subject, verb. Kalau udah nemu subject, verb, kemungkinan di sini akan ada apa, Nadi, di belakang subjeknya. Conjunction. Ya, kemungkinan akan ada conjunction. Jadi kita coret dulu yang bukan conjunction, yang mana aja di sini. Yang D. Ya, oke, ini bukan conjunction, ini bukan, ya, antara how dan ask, tapi kalau how itu kan untuk question word, ya, dan ini bukan question word, ini bukan question word, bukan clause yang menggunakan question word. Jadi untuk nomor 10 ini, jawabannya C, S, S itu conjunction, itnya subject, lalu the interaction of real human beings-nya itu, ya, jadi conjunction subject verb. Oke, let's go to number 11. Oke, walk through me, ya. Kalau kita lihat pilihan jawabannya seperti ini, berarti ini adalah soal yang mungkin menanyakan tentang conjunction, karena ada who, and, ya, ada who, and, atau tentang pronoun, ada they, sama those. Kalau pronoun, berarti pembahasannya tentang apakah itu subject. Kalau conjunction, apakah yang kosong ini, ya, conjunction sih. Berarti kita harus cari dulu, lihat yang kosong dulu, lalu depannya ada apa, belakangnya ada apa. Nah, di depannya ada word, word itu apa, conjunction, subject, verb, ada yang tau. Verb. Verb, ya. Oke, ada verb, nih. Oke, nah, pertanyaannya apakah ini CSV atau ini SV aja. Jadi apakah conjunction, subject, verb, atau apakah subject verb. Kalau di kalimat ini ada yang menemukan conjunction, nggak? Kalimat ini ada muncul conjunction, ya, kira-kira. Yang when itu maksudnya conjunction, Pak. Betul. Ya, jadi ini adalah conjunction. Linguish-nya apa? Subject. Verb-nya yang mana? Encounter. Berarti kita udah nemu CSV, ya. Udah nemu CSV, berarti yang kosong ini kemungkinan hanya subject verb aja. Nah, kalau hanya subject verb aja, berarti pilihan jawaban yang conjunction dicoret. Yang who, yang end. Antara they sama those. They work atau those work. Ada yang mau coba jawab? They work. Yeah. They work. Great. Oke. Lanjut ke soal nomor 12. Seperti biasa, lihat yang kosongnya apa, belakangnya ada apa, depannya ada apa. Kalian masih ingat nggak cirinya kalau ada koma, koma, terus ada seperti n atau or, ya, atau conjunction tuh. Ini materi tentang apa, ada yang masih ingat? yang koma, 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 terus ada n, itu tentang paralel struktur. Oke, tentang paralel struktur. Jadi paralel struktur itu cirinya ada koma, koma, terus ada conjunction setelahnya. Nah, kalau paralel, bentuknya harus sama. Jadi kalau kata-kata tersebut, beberapa atau mayoritas kata tersebut adalah noun, maka yang kosongnya pun harus noun. Kalau beberapa kata yang ada di koma, koma, dan setelah kejam, itu adalah adjective, maka yang dikosongnya pun itu harus adjective. Nah, such as true empathy, and commitment. Bentuk katanya apa nih? Empathy dan commitment itu apa? Apakah adjective, apakah noun, atau apa? Empathy? Commitment? Adjective nggak sih, Pak? Sebenarnya, itu noun sebenarnya. Ini paralel strukturnya untuk noun. A noun structure paralel. Nah, jadi kita langsung aja cari yang bentuknya noun. Di awalnya itu langsung noun. Di sini yang noun itu, yaitu solidarity. Such as true empathy, solidarity, and commitment. So the answer is Charlie. Kalau adjective-nya, kalau nggak salah, empathy itu, empathics ya. I might be wrong, but I need to check later on. Tapi kalau ini adalah bentuknya kata bendaya. Let's go to number 13. Masih bangun semua? Vivi? Masih standby, Vivi? Saya bisa lihat dari wajahnya. Anissa, masih oke? Masih, masih, nada, osi juga. Oke, let's go to the next number. Number 13. Kalau lihat pilihan jawabannya seperti ini. Where, while, that, from? Mungkin soalannya tentang conjunction, karena where, while, that, to conjunction. Atau tentang preposition? Karena from itu preposition. Gitu aja sih. Sebenarnya kalau kita coba menjawab soal TOEFL structure, salah satunya adalah lihat pilihan jawabannya dulu. Apakah, jadi kita bisa langsung tentukan ini itu soal tentang apa. Pertanyaannya apakah, kalau, disini ada tiga conjunction, ada satu preposition. Jadi, pertanyaannya apakah yang setelah kosong ini conjunction, apa, setelah yang kosong ini adalah clause atau phrase. Kenapa? Karena kalau jawabannya conjunction, berarti kan harus subject verb ya. Si kalimat, apa, si clause setelah yang kosong itu. Karena kan where, while, and that, itu kan conjunction. Jadi, kalau salah satu jawabannya adalah ABC, maka setelahnya itu harus ada subject verb. Tapi, kalau jawabannya preposisi atau preposition, maka setelahnya itu bukan subject verb, tapi hanya phrase. Phrase itu hanya kumpulan kata saja. Nah, menurut kalian, setelah yang kosong ini, kalau kita cari di sini ya, ini ada subject verb nggak? Atau ini hanya phrase kumpulan kata saja? Kumpulan kata saja. Jadi, di sini hanya kumpulan kata saja ya, ternyata. Dan, kalau kumpulan kata, yaudah. Jawabannya tentang preposition. Jawabannya delta. Begitu. Let's go to number 14. Number 14. Number 14. Nah, nada, kalau ini yang tadi nada bilang, yang waktu kita bahas nomor 6, tadi kan nada bilang sesuatu tentang negatif. Nah, ini nomor 14 itu tentang negatif. Karena ada, di depannya ada apa, nada? Di sini? Not. Not, ya? Not only. Nah, itu negatif ya. Langsung saja, kalau misalnya sudah muncul negative expression di depan, maka ini soalnya tentang inverted structure. Jadi, tentang negative expression. Awalnya, terus muncul verb, terus muncul subject, seperti itu urutannya. Jadi, kalau untuk nomor 14 ini, yang kira-kira strukturnya negatif, verb, lalu subject, itu kira-kira yang mana? A. Yes, A ya. Not only are today scientists able to, not only-nya negatif, R-nya verb, today scientist-nya, itu subject. Jadi, kalau inversion itu, pokoknya polanya seperti itu. Dan inversion itu kan dibagi jadi beberapa, ada yang negative expression, ada yang time expression, ada yang place expression, seperti nomor 6, and many more. Jadi, itu pembahasan kita tentang inverted structure. Lanjut, soal nomor 15. Kita lihat dulu semuanya. masih ada di sini ya. Sudah ada dian juga ya, yang habis vaksin. Baik, great. Mudah-mudahan semuanya udah vaksin semua ya. Vaksin, kayak orang Sunda. Sudah vaksin semua. Dan stay safe and stay healthy. Oke. Scale 2, nomor 15. nomor 15. Nomor 15. In the 17th century. Oke, ini yang kosongnya apa dulu? Lihat depan, lihat belakang. Kita lihat coba belakang dulu. Di belakang ada subject verb nggak sih? Apakah di belakang ada subject verb? Nggak ada. Ya, Ken. Kayaknya ke halang sama itu ya. Ke halang ini-ini, ke garis merahnya. Hold on. Sebentar saya hapus dulu. Ada subject verb nggak di belakang? Ini harusnya koma nih. Subject verb-nya ada sih. Nih. Not America. Subject. West verb. Kalau udah muncul subject verb, kemungkinan setelah, kalau ada koma nih, subject verb terus koma, terus dilihat di pilihan jawabannya, seperti biasa, ternyata pilihan jawabannya ada subject verb, ada present participle yang pakai ink, lalu ada subject verb lagi. Jadi kemungkinan ini soalnya tentang multiple clause. Kita udah nemu satu subjek dan satu verb. Tugas kita sekarang nemu conjunction, subject verb, dan variasinya. Sayangnya, di sini nggak ada conjunction-nya. Kita nemu nggak ada conjunction di pilihan jawabannya. Jadi kalau nggak ada conjunction di pilihan jawabannya, itu salah satu ciri bahwa soal ini adalah tentang reduce clause. Nah, reduce clause itu dalam materi yang waktu kita bahas sih paling susah ya. Karena, ya itu dia. Karena beberapa katanya dihilangkan. Cirinya itu conjunction. Kalau reduce clause itu biasanya cirinya conjunction yang berperan ganda sebagai subjek. Nah, conjunction atau yang berperan ganda dengan sebagai subjek itu salah satunya atau beberapanya adalah penggunaan, reach, dan depth. Which sama depth. Ini agak susah. Bagaimana? Tulisannya tidak ada. Jadi ini tuh awalnya dari which atau depth yang berperan ganda sebagai conjunction dan subjek. Dan dalam bentuk reduce clause itu, which depth-nya dihilangkan. Which-nya dihilangkan. Lalu, kalau verb-nya verb satu, verb-nya verb satu, misalnya promises, promises, maka dia berubah jadi ing. Jadi, awalnya kalimatnya itu adalah that promises reaches but yielding its bounty. Cuman, si conjunction-nya dihilangkan, lalu verb satunya, yang tadinya promises, berubah menjadi ing. Ini waktu kita membahas materi tentang reduce clause. Cirinya sih gitu aja. Kalau di pilihan jawabannya enggak ada conjunction, sedangkan kita lagi nyari conjunction subject verb, kemungkinan materi ini tentang reduce clause. Jadi, diingat-ingat aja ciri-ciri reduce clause-nya seperti apa. Salah satu ciri reduce clause itu adalah dia memakai ing. Dan bentuk ing itu awalnya adalah bentuk verb satu, kata kerjanya, yang berubah menjadi ing. Lalu awalnya itu witch dan death. Awalnya ada witch dan death. Dan witch dan death-nya hilang. Lanjut ke soal berikutnya. Kita ke ini ya. Nggak tahu ya, tapi banyak yang bilang kalau bagian ini itu yang paling sulit, yang written expression itu. Ya, semuanya pada langsung. Ya, paling sulit. Kenapa sulit ya? Salah satunya karena pas kita lagi ngerti soal ini, kita tuh terlalu fokusnya sama kata-kata yang di garis bawahinya. Jadi, terlalu tertaku ke yang di garis bawahi. Padahal tetap aja, kita harus baca kalimatnya secara utuh. Nah, si garis itu, yang garis-garis yang ada A, B, C, D-nya itu justru itu suka ngecoh kita. Jadi, karena nggak kelihatan struktur yang benarnya itu kayak gimana. Nah, untuk nomor, nomor 16 ini. Kita coba lihat dari A dulu. kalau saya sudah agak nggak enak nih ngelihat yang A. Kenapa? Karena kalau ada kata kerja di awal, biasanya dia ing, kalau nggak dia to. bisa making atau to make. Jadi, bukan memakai prepositions. Jadi, saya sih udah nandain yang A dulu. Kalau pas kita ngerti soal TOEFL, mata kita tuh bacanya cepat banget ya. Dan memang nanti akan baca kalimat ini dengan cepat. It's nice, lihat depan, belakangnya. It's itu posesif pronoun, betul. Untuk Nes. The yellow-headed blackbird weight. Waves? Waves. Waves mungkin ya. Betul, karena dia pakai S. Ini verb singular untuk subjek yang singular. Invest in it, kalau ada pronoun, harus lihat ke belakang. Dan invest in it. Blackbird masuk ke small cup. Invest in it. Ini mengacu ke small cup. Singular, betul. Berarti, dugaan saya betul. Jawabannya A. Harusnya itu to make. Bentuknya to make. Kita lanjut ke soal nomor 17. Ada yang mau coba? Nomor 17, jawabannya apa? Yang C bukan? Betul, yang C. Kalau nemu N, berarti kan yang depan sama belakangnya bentuk katanya harus sama. Yang belakang itu colors. Jadi, itu noun. itu kata benda. Colors itu noun. Berarti geometrik shape-nya juga shape-nya harus kata benda juga. Jadi, bukan pakai D, tapi pakai S. karena kalau kata benda itu kan, kalau pakai S, bentuknya jadi plural ya. Jadi, itu shapes harusnya. Shapes. Baru dia setara ya. Noun yang plural, color. Ini noun juga yang plural, karena dipakai S juga. nomor 18. Ini adjective. Nomor 18. Nomor 18. Oke. 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 kira-kira apa? Nomor 18. Yang B? Harusnya millions. Yes, betul. Millions. Harusnya pakai S ya. Ini saya. Millions. The codfish lays millions of eggs each year, only a small percentage of which actually hatch. Kalau million-nya pakai kata benda di belakangnya, dollar misalnya, dan baru million-nya nggak pakai S. Million dollars. Yang biasanya akan ada angka kan. 2 million dollars. Dollarnya yang jadi plural. Million-nya tetap nggak pakai S. Tapi kalau million-nya berdiri sendiri, dia harus ditentukan jumlahnya. Kalau plural pakai S. Oke. Nomor 19. Nomor 19. Yang B. 19 yang B. Oke, good. Minta yang B. Harusnya. Harusnya pakai S bukan sih, Pak. Pakai S. S-nya itu di sini. Fails. Harusnya jadi kata kerja kan. Jadi verb. It fails. Kalau failure kan itu noun ya. Jadi failures itu kan noun. Kalau ini fails sebagai verb. So, it should have been fails. So, the answer is B. Oke, nomor 20. Oke, nomor 20. yang A harusnya apa? Preferences. Preferences. How about 21. What do you think of 21? 21 apa nih? Kira-kira. delta ya. Kenapa delta? Kita karena kalau udah nemu yang di garis bawah ini yaitu pronoun. Apalagi pakai his. Lihat dulu ke belakangnya. Beneran his enggak? Gitu kan. Mary Rowlesson itu beneran his enggak? Mary itu kan cewek ya. Harusnya narrative skill seperti itu. Oke, great. Nomor 23. What do you think? 23. Ini ekwatif. Masih ingat tentang comparison. Ya, Osi. Yang C. Yang C. Yang C. Hampir-hampir. 20. 20. 20 berapa kita? 22 ya? Ini banyak screen. 22 ya. 22. Itu. Ya, ya. Betul-betul. Si. Harusnya. Kalau udah nemu yang di tengah-tengah nih di update sama to be. Terus ini ada verb ya. Verb 3. Biasanya yang di tengah-tengah ini tuh adverb kan? Adverbnya tuh yang pakai L-Y. Lanjut ke nomor 23. Oke. Kok nomor 23? What do you think of nomor 23? yang B harusnya SR jadi setelah itu kan setelahnya harus S ya jadi bukan ya jadi ini jawabannya B harusnya ini S kan kalau ekwatif itu ya waktu kita belajar tentang comparison ini bentuknya ekwatif kalau di sekolah mungkin belajarnya positif negeri ya selain SS ekwatif itu so dan S gitu dan ini bukan dat yang harusnya S karena disini ada so ya number 24 hold on guys work from home we need to take care of many things oke number 24 yang harusnya other head hand ya betul harusnya on on the other hand on the other kenapa kita bisa tahu ini on the other hand bukan on the contrary lihat sebelumnya disini ada on the one hand disini ada on the one hand dia kalau udah ada on the one hand pasti akan ada on the other hand gitu right so that's why the answer is C right so let's go to the next question number 25 25 what do you think what's the answer hey hey oke great kalau ini providing ink vitamin K kan ini pasti subject ya kemungkinan providing ini itu kan reduce cost tadi ya jadi CSV conjunction subject verb ya yang reduce yang conjunction atau to be nya dihilangkan conjunction dan kata kerja nya berubah jadi ink tapi kalau ini clause berarti verb yang verb untuk subject ini mana gitu kan dilihat ke belakang necessary impetus for the title of at least two proteins involved in blood coating itu nggak ada verb nya si subject ini ya jadi sebenarnya ini tuh bukan providing tapi provides jadi itu subject verb nya disana sebenarnya right untuk nomba below ini ya at least two protein ya oke at least two protein which are involved itu harusnya which are nya hilang akhirnya in block involve nya aja yang tersisa disana oke number 26 number 26 guys yang B bukan yang B B oke harusnya apa B nggak pakai tuh oh ya betul betul karena ini ada models ya udah pasti nggak akan bisa ada 2 karena harus selalu verb 1 verb 1 nya ini adalah B ya oke 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 27 what do you think of number 27 yang B yang B ya Nanda yang B pak B B kenapa B kenapa B karena dia itu kan kehitungnya plural nggak sih pak ya ya jadi ini harusnya kan untuk plural ya verbnya kan harusnya yang plural jadi bukan is tapi are karena subjeknya fine cabinets and furniture fine cabinets sama furniture itu kan plural ya fine cabinets for which fine cabinets and furniture are made oke right oke let's go to the next number number 28 what's the answer what do you think hey 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 oke harusnya harusnya recommendation lihat aja kalau ada N depan belakangnya harusnya research ini adjective noun bird atau apa research penelitian nah 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 berarti setelah N juga dan recommending itu harusnya recommendation gitu jadi research and recommendation 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 ok recommendation oke ini nggak tahu voxie tradernya long mode atau laptop saya ini yang long mode nggak responsif apakah itu kode untuk membeli laptop baru we will see alright let's go to number 24 eh 24 29 what do you think of 29 yang B 29 yang B yes harusnya feet long feet long ya karena kalau untuk ukuran pokoknya kita nggak pakai eh karena kan disini udah ada long ya dia harusnya feet ok so the answer is A this one is B and this one is B as well ok dia sampai lupa ya nggak diculit ok nggak di silam 100 feet long ya kayaknya cara cepatnya gitu aja kalau udah ukurannya long kebelakangnya bukan foot tapi harusnya feet seperti itu 100 feet long what do you think of number 30 kalau ini kalau ada conjunction yang di garis bawah ini ini or ya lihat belakangnya nether pasangannya nether apa pasangannya nether apa pasangannya nether nor nor ya jadi bukan nether or tapi nether nor kalau or itu sama either jadi harusnya began either ya or ya kalau nether KNOW nor Nor, right, let's go to number 31, young, yes, young, all right, 31, yeah, 31 is, yang delta tadi, right, jawabannya delta, karena bukan non, tapi no, kenapa, karena masih ada noun setelahnya, jadi kalau masih ada noun, justice, nggak akan bisa pakai non, kalau ada noun, kita nggak bisa pakai non, tapi pakenya no, kalau non, di belakangnya nggak akan ada kata-kata apa lagi, contohnya, there is none, there is none, jadi di belakang, dan setelahnya nggak akan ada kata-kata apa lagi, tapi kalau no, setelahnya akan ada baik itu kata-kata benda dan yang lain. Oke, number 32, 32, right, what do you think? Jawabannya sih, Pak. Iya, oke, cara lihatnya mungkin dari, kalau ngerjain soal written expression seperti ini, dari kiri ke kanan bacanya, arkitek Louis Sullivan commended, subject, verb, betul, the respect of his, his-nya pronoun untuk cowok, betul, for his work of the designed, design ini pakai ed, ada the, designed, harusnya kalau ada ed seperti ini, ini jadi adjective dan seharusnya setelahnya akan ada kata-kata benda, tapi ini langsung preposisi, jadi nggak bisa pakai ed, harus jadi kata-kata benda, designed, ini noun. Oke. Let's go to number 33. Yang di? Yang? Di. Delta. Ya. Oke, jawabannya D, harusnya apa? For. For tanpa it lagi ya? Ini menjadi double, double pronoun. Coret. Yang lainnya betul, ini time during 1850, berarti ada jangka waktu, periode ya, 1850-an itu berarti 50-59, jadi time expression-nya, pakai during, was of interest, betul, who, karena SouthEnders mengacunya, betul, yang salah ini, for it, karena it-nya double ya. Baik, let's go to number 34. Let's go to number 34. 34, what do you think? Yang similar bukan sih? Karena kalau similar, itu pasti similar to, disini akan ada beberapa kata lagi. Yang kalau ini, kalau ini, karena berakhir di paling ujung, seterusnya same. Number 35, what do you think? Number 35. Yang B. Bravo? Bravo, ya? Yang B, bukan sih, Pak? Ya, bravo. Ya, bravo. Karena, kenapa? Karena ini kan tentang preposition ya, Ed. Ya udah, lihat depannya. Wood surfaces. Wood surfaces itu, lapisan atau permukaan kayu ya. Jadi, preposition-nya bukan, Ed. Kalau untuk permukaan. Selain itu, kata applied, itu pasangannya to. Applied to. Jadi, berpasangannya dengan to. So, the answer is bravo. Number 36. Yang B, Pak. Yang B, harusnya. Harusnya nggak pakai 4. Ya, betul. The high temperatures created by fire are necessary 2. Ya, necessary 2. Ya, agak labil nih, mau pakai necessary 4 atau mau pakai necessary 2 ya. Karena ini verb 1, berarti necessary 2 nggak boleh pakai 4. So, the answer is bravo. All right. Number 37. Itu. 37, what do you think? Bukan, Pak. Ya. Yang A. Ya, yang A. Harusnya? 2. O-nya 1. Nggak juga sih. Sebenarnya kan kita segini. Gila kayak gini. Apa-apa, Dian? Itu Dian, bukan? Iya, Pak. Ya, misalnya seperti ini. 2. Smart. Sama, so smart. Mana yang konotasinya positif, mana yang konotasinya negatif? Menurut kalian? Yang positif yang mana? Yang so. Yang so smart. So smart ya. Kamu sangat pintar. You are so smart. Tapi kalau, We cannot hire him. He is too smart. Itu maknanya konotasinya negatif. Kita nggak bisa pekerjakan dia. Dia terlalu pintar. Mungkin kita harus memberikan gaji yang sangat besar. Terlalu pintar. Too smart. Nah, di sini, konteks dari kalimat ini, positif. Karena strong will that he was able to organize. Jadi, konotasinya positif. Jadi, bukan too brilliant. Tapi, so brilliant. Number 38. Yang C, Pak. C, oke. Harusnya? Wolf-nya nggak, Cek. Iya. Malah satunya memang tentang wood. Dan wood-nya itu sebenarnya posisinya kurang tepat. Kenapa? Seperti biasa, lihat belakang, lihat depannya. Lihat belakangnya ada how. Kalau how terus verb terus subjek, itu jadi kalimat tanya. Jadi questions. Ini kan how, verb, subject. Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, berarti harus ada tanda tanya. Di sini kan? Begitu. Tapi kan di sini nggak ada tanda tanya. Berarti ini tuh adalah pernyataan. Kalau pernyataan itu, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, tentang inverted structure. How, subject, verb. Kalau pernyataan. Jadi, harusnya, si strukturnya itu, atau urutannya itu, how well her work would be. Memang betul tentang wood-nya, tapi posisi wood-nya yang tidak tepat. Ini materi tentang inverted structure. Ciri-cirinya inverted structure macam-macam, tapi kalau di sini tentang question word, tentang kata tanya. Kalau itu kan kata tanya. Dan dalam soal return expression, kata tanya itu pasti pernyataan. Karena dalam return expression itu nggak akan ada kalimat tanya. Semuanya pernyataan. Gitu ya. Baik, let's go to number 39. Pertuang mama. 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 wait for a while ya guys i have something to do with my son you know work from home okay let's go to number 39 what do you think what's the answer for number 39 hey all right it should have been a okay harusnya harusnya to do to yes to right kenapa to karena ada from jadi kalau ada from pasangannya from sama to kalau harus berpasangan kalau from itu bisa berdiri sendiri itu juga bisa berdiri sendiri tapi biasanya kalau ada dua hal yang dibandingkan dan di belakangnya ada from jawabannya itu pasti to from to and the last number guys what do you think for number 40 be much attention yes harusnya harusnya have been given ya much attention can you hear my son mamanya so that's that's the thing with working from home or studying from home ya so we need to take care of everything oh itu adalah pembahasan 40 soal TOEFL structure lengkap ya dari part dari acceptance completion yang bagian pertama lalu apa return expressions yang bagian kedua ditemani oleh para mahasiswa yang dan mahasiswa yang cantik-cantik ini dan ganteng-ganteng ini dari dari mana dari UM Cirebon ya yang sedang ikut short course ya part of merdeka belajar jadi mereka bergabung di program di UPI dan kita sudah membahas 40 soal TOEFL structure untuk kamu semua yang menonton rekaman dari kegiatan belajaran ini kamu bisa melihat sekali lagi Google form di deskripsi dari video ini dimana kamu bisa melihatkan lebih dahulu 40 soal TOEFL structure setelah kamu selesai kamu bisa menonton pembahasan soalnya di rekaman video pembelajaran ini seperti itu and I guess that is all from me and from this lovely students I'll see you around bye-bye I'll see you next time I'll see you next time